Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia kembali menggerpek gudang di kawasan Kapukmuara, Jakarta Utara. Dalam penggerpekan ini, petugas menemukan sejumlah produk kosmetik ilegal bernilai 11 miliar rupiah. Dalam penggerpekan kali ini, petugas menemukan bahan baku berupa bahan dasar yang diduga mengandung merkuri, serta ratusan ribu kemasan kosmetik. Selain 736 drum berisikan 25 liter bahan dasar krim, PP POM juga menyita seluruh bahan baku dan produk kosmetik ilegal. Terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal, Kepala BPOM RI kembali meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik yang digunakan. Jangan membeli atau membeli produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan cek kadal warsa sebelum membeli. Kita periksa untuk sementara masih sebagai saksi dan berdasarkan koordinasi kita dengan Kepala BPOM 4 dan segala terus menerus, kita akan melakukan pendalaman untuk melihat peran-peran orang-orang atau objek-objek terdentuk. Ini yang akan kita kembangkan. Dalam kasus ini, para pelaku diancam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Kristina Natalia, Pramana Indra Kusuma, Ainews melaporkan.